Intro Halo teman-teman, story Nema Mental sehat Seperti biasa, buat yang baru kabur disini Selamat, karena kalian hidup Kali ini, Nema mau nyeritain drama Korea Pergede bukan requestan Balsamers Yang berjudul, Week Hero Class 1 Buat yang requestannya belum diturutin Sing sabar yo men, permen Oke, tarik nafas dalam-dalam dan Bumper dulu Di sebuah pagi yang mendung Di SMA Bioksan, seorang murid berjalan sendirian Menyusuri kesunyian menuju sekolah Dan dia adalah si En Nah, si En ini adalah murid yang pinter, tenang Dan gak banyak omong men Jadi, tiap hari yang dia lakukan Cuman belajar, belajar, belajar Dan... Gak bosen apa belajar mulu Sampai kemudian, buguru ngumumin Kalau si En dapat juara pertama di Olimpiade Matematika Sedangkan Yong Bin, ini makhluknya Dia dapat juara tiga Nah, usut punya usut Si kamret Yong Bin ini opi banget buat ngebully murid-murid lain men Dia sama dua antek kamretnya Selalu bikin ulah tuh di kelas Bahkan, abis ngebully salah satu murid Laku Yong Bin masih belum puas Dan tiba-tiba aja ngerecokin si En men Sambil berlagak songong Nih kamret, pura-pura minta maaf tuh ke si En Dan karena jawaban dingin dari si En Laku si kamret Yong Bin malah makin nyolot men Dia masih aja pengen mengintimidasi si En Dan di saat kedua bola mata mereka sedang saling bertatapan genit Tiba-tiba Beberapa kakak kelas mereka masuk sambil teriak-teriak Sisi kelas panik dong Dan usut punya usut Mereka lagi pada nyariin salah satu murid yang bernama Suho Nah, ini penampakannya Si Cicungu yang hobinya ngejadiin kelas sebagai tempat ngiler Jadi, para begundal dari klub baseball itu gak terima Karena Suho udah nyakitin ceweknya Dan tanpa basa-basi Pergedebukan pun terjadi Namun apesnya Mereka gak tau Kalau faktanya Dulu Suho adalah seorang mantan atlet MME men Alhasil Mereka pun bonyok Tak terkira Siapa sangka Begitu gede bukan kelar Laku pandangan si En ke Suho Udah kayak kucing minta kahwin men Dan begitu nyadar Kalau pas gelut tadi gak sengaja ngejatuhin ala tulis si En Suho pun langsung minta maaf Dengan penuh sopan santuy Eh, lah kok malah dapet ceramah tipis tuh dari si En Pas udah nyampe rumah Si En langsung disambut sang bapak Dengan penuh kebanggaan Karena udah berhasil jadi juara satu di olimpiade matematika men Ngedengar itu Tentu aja Si En pun Bodoh amat Dan langsung masuk kamar Nah, kayaknya Obsesinya sama nilai dan belajar rajin itu Karena emaknya men Soalnya Setiap malem Dia pasti belajar sambil Nonton video emaknya ngajar Bahkan di saat mengajar sekalipun Sang emak selalu ngebanggain si En Di depan semua murid-muridnya Besoknya Pas jam olahraga Si En ngobong-ngobong isi tasnya Buat nyariin baju olahraga Tapi tetep gak ketemu Sampai akhirnya Dia sadar Pasti ada yang nyemunyiin Seketika Pandangan si En langsung tertuju Atau Yung Bin dan antek-anteknya men Akhirnya Mau gak mau Si En berlari cuma pake kaos seadanya Dan siapa sangka Walaupun si En ini pinter Tapi stamina-nya itu loh Enggak banget Berbeda 180 derajat Atau Suho yang bener-bener fit Bahkan Dia berhasil lari Dengan catatan waktu yang mempesona Men Nah Pas Suho lagi asik narik nafas Dalam-dalam sambil nonggi Eh Laku dia ngeliat Yung Bin Ama kacung-kacungnya Lagi ngeledekin si En men Alhasil Eh Ternyata Mereka masih belum kapok men Di ruang ganti Mereka masih lanjut aja Tuh ngeledekin si En Namun siapa sangka Si En mendadak Udah berdiri tepat Di hadapan mereka Ngerasa harkat Dan martabatnya Diinjak-injak Si En Langsung ngasih peringatan Ke Yong Bin Agar berhenti Ngeganggu dia lagi Tapi ya Emang dasar berkundal kamrat Si Yong Bin Tetap aja nyolot men Dan Begitu si En Mau cabut Untung aja Gak lama Gak lama pak guru Nongol Seketika Yong Bin Yong Bin langsung Ngancam si En Buat tutup mulut Sampai akhirnya Kejadian itu pun Luput dari tindak sekolah men Malamnya Malamnya pas di rumah Pintu rumah si En tiba-tiba Ada yang ngetuk men Katanya sih Mau nganter paket Pas dibuka Ternyata Kurir itu adalah Suhu men Udah gitu Salah alamat lagi Tapi Emang dasarnya si kamrat Suhu ini Punya tabiat yang berantakan Dia malah nyelonong masuk Sekalian mau minta air Besoknya Kelas kedatangan siswa baru Dengan tampilan lemah lembut Bernama Bungsukmen Nah Ngeliat ada mangsa baru Yong Bin Mulai melakukan aksinya Dia mulai menginterogasi Bungsuk Yang ngaku pindahan Dari sekolah yang sama Dengan temen Yong Bin Yang bernama Ji Won Tapi Karena Bungsuk bilang Kalau gak kenal sama Ji Won Yong Bin seketika Ngerasa ada yang janggal Oleh karena itu Dia pun berniat Ngejadiin Bungsuk Sebagai mainan barunya men Namun semua itu Belum sempet terjadi Karena si En tiba-tiba Nongol Terus Nusir Yong Bin Dari bangkunya Sempet Mau ada geger-geden tuh men Sampai kemudian Karena Saking dendamkan Bahkan pas lagi asik-asik di warung remang-remang pun, Yong Bin masih aja ngebahas cara buat bikin si Eun ini kena mental. Sampai terbesitlah sebuah ide jahat di kepalanya. Dan gak lama, sepupu Yong Bin yang bernama Jon Suk nongol sambil ngelempar jambu jahat berjenis fentanil ke Yong Bin. Nah, pas yang lain lagi asik ngefly, Yong Bin justru konsultasi ke Jon Suk soal efek fentanil jika dioleskan ke kulit. Walaupun sempet ngasih info ke Yong Bin soal efek fentanil, sebelum cabut, sepupunya itu masih ngewanti-wanti agar gak ngelakuin hal yang di luar batas. Namun dari sinilah, awal dari bencana, men. Besoknya, Yong Bin memulai rencananya, men. Pertama-tama, dia nyamperin Bum Suk soalnya Yong Bin udah tau rahasia kemidaan Bum Suk ke sekolah itu adalah karena sering dibully di sekolah lamanya, termasuk oleh Ji Won. Akhirnya, Yong Bin ngancem Bum Suk. Kalau rahasianya gak pengen bocor, dia harus nurutin semua permintaannya. Oke, ujian pun dimulai. Yong Bin mulai ngasih kode nih ke Bum Suk. Dan abis menguatkan tekat, Bum Suk pun langsung melancarkan aksinya. Nah, si En jelas aja ngerasa keganggu dong. Ngeliat itu, Bum Suk nyoba ngeles kalau tadi ada biawak yang nempel di layar si En. Dan karena buguru udah teriak-teriak, si En akhirnya ngelupain kejadian barusan. Tapi, gak lama sejak ujian berlangsung, pandangan si En mulai mengalami kengebluran, men. Awalnya sih, dia tetap berusaha ngelanjutin ujiannya. Tapi, karena makin lama makin puyeng dan ngantuk, si En akhirnya cabut ke toilet dan terjadilah pergulatan tunggal di sana. Nah, pas udah balik ke kelas, si En mulai menyadari kalau ada sesuatu yang menempel di lehernya. Dan begitu tahu kalau itu adalah Fentonil, tanpa ragu, dia pun mulai menampar dirinya sendiri berulang kali agar dia bisa tetap sadar, men. Ngeliat itu, tentu aja satu kelas dibikin keheranan dong. Bahkan, pas buguru bertanya pun, si En masih aja gak mau berhenti, men. Singkat cerita, ujian pun kelar. Kali ini, semua murid lagi ngoreksi jawaban masing-masing dari ujian tadi, termasuk si En, men. Namun, hal yang lebih tak terduga, terjadi. Saat itu, si En sangat terpukul, gara-gara ngeliat kalau jawabannya ada yang salah, men. Lalu tanpa sadar, dia nunjukin emosinya dengan ngegebrak meja, terus langsung menatap tajam ke arah bumsuk. Dan, kena tahu kalau dalang dibalik semua ini adalah Yong Bin, si En pun seketika bertindak, men. Namun, bukannya berhenti, ngeliat ekspresisi kamrat suhu yang ngeselin. Si En yang udah dikuasai oleh rasa amarah pun, makin meledak, men. Nah, ngeliat buguru datang. Seketika, suhu langsung masang wajah polosnya, sambil bilang kalau dia cuma berusaha ngelere teman-temannya yang lagi berantem. Dia dengan sopan, minta maaf ke buguru, sedangkan si En cuma bisa linglung, men. Malamnya, pas di rumah sakit, emaknya Yong Bin ngamuk-ngamuk tuh ke si En. Dan karena nggak terima di pojokan, si En pun langsung ngejungkir balikin isi tas punya Yong Bin di depan mata semua orang. Dan faktanya, di dalam tas Yong Bin emang ada sekotak jamu berjenis fentanil, men. Seketika, emak Yong Bin langsung ngelemes tuh. Akhirnya, buguru ngobrol berdua nih sama emaknya Yong Bin. Buguru bilang, kalau ngadu ke komite kekerasan sekolah bukanlah solusi yang tepat. Jadi, buguru nyaranin emaknya Yong Bin buat mindain anaknya itu ke sekolah lain. Besok paginya, dua kamret anak buah Yong Bin yang nggak terima nantangin si En sepulang sekolah nih ceritanya. Namun siapa sangka, si En yang udah muak dengan ekspresi datarnya malah ngajak dua begundal ini saat itu juga. Alhasil, seisi kelas langsung merinding nih, men. Nah, pas dua begundal ini udah masuk ke dalam toilet, si En langsung berjalan pelan buat ngunci pintu. Dan dari sinilah permainan psikologi si En beraksi. Luar biasa, kecil sih. Tapi, what does? Di sisi lain, Yong Bin ngadu tuh ke Jonsuk. Dia minta bantuan ke sepupunya ini buat ngebalasin dendamnya ke si En. Bahkan, si berdeba Yong Bin ini berani bayar mahal ke Jonsuk demi ngehabisin si En, men. Malamnya, sepulang dari les, si En yang lagi di dalam bis tiba-tiba dipanggil tuh ama Suhu. Untuk pertama kalinya, si En akhirnya bisa ngucapin permintaan maaf nih, men, ke sesama manusia. Jadi, si En minta maaf ke Suhu atas kejadian di sekolah kemarin. Ngedengar itu, Suhu sih tetap asik. Tapi, dia minta ditaktir makan siang di sekolah sebagai kompensasinya. Dan ternyata, Suhu ini seorang pekerja keras, men. Jadi, sepulang sekolah, dia kerja part-time nganterin makanan dan juga jadi pelayan di restoran neneknya. Nah, karena kerja part-time yang ampe larut malam itulah, Suhu ngejadiin sekolah sebagai apartemennya. Bahkan mandi dan tidur pun juga di sekolah. Di pagi ini, gak kayak biasanya, men. Si En kali ini masuk kelas tanpa ngeganggu maulanya si Raja tidur. Bahkan di saat jam makan siang, dia juga ngebangunin Suhu buat ngajak makan siang bareng. Awalnya sih, Suhu sempet linglung gak percaya gitu. Tapi, karena ini soal makan gratis, Suhu pun akhirnya melap semua makanan itu dengan sekenap jiwa dan raga. Ngeliat kedekatan di antara mereka berdua, murid-murid lain pun ngerasa gak percaya, men. Sepulang sekolah, Bumsuk nyamperin si En buat minta maaf karena kemarin udah nempelin koyok narkoboy ke leher si En. Ya, emang dasarnya punya tabiat acu-ta'acu. Si En malah ngerasa risih tuh sama Bumsuk, terus nyuruh agar gak ngeganggu dia lagi. Pas baru aja keluar gerbang sekolah, lah kok si En udah dicegat tuh sama Yong Bin dan berombolannya, terus diajak ke suatu tempat. Bumsuk yang ngeliat hal itu, langsung kepikiran buat ngelaporin ke Suhu. Dan alhamdulillahnya, lah kok Suhu bodoh amat, men. Soalnya, dia gak pengen ikut campur masalah orang lain, apalagi dia juga harus kerja part-time. Tapi, karena Bumsuk ini nawarin bayaran dua kali lipat dari kerja part-time-nya, demi nolong si En, Suhu pun langsung maju dengan gagah berani. Di sisi lain, si En udah dikerubungin Yong Bin dan komplot tanya nih, men. Di situ, si En mulai membaca situasi sekitar. Dan dengan perhitungan rumus Pitagoras, serta hukum kekekalanan energi, dia pun memulai aksinya. Nah, pasien lagi dikeroyok sama Yong Bin dan komplot tanya, tiba-tiba pahlawan ketiduran pun menunjukkan kebolehannya. Sementara Suhu lagi sibuk ngeladinin Jonsuk, laku Yong Bin ngajak anak buahnya buat nghabisin si En, men. Karena masih sangat dendam, Yong Bin pun ngambil botol buat serangan finishing-nya ke si En. Dan dengan kemunculan rungsuk inilah, pergelutan yang gak masuk akal itu pun berakhir dengan bahagia. Tapi ngenes bagi Yong Bin. Nah, karena ada jadwal les, si En berniat mau berangkat dong. Eh, Lekosuo malah ngajak makan-makan bareng tuh buat ngerayain kedekatan mereka bertiga. Dan bisa dipastikan, si En sama Bumsuk ternyata diberalat tuh sama Suhu. Mereka berdua malah disuruh bantu-bantu kerjanya yang udah terbengkale gara-gara nolongin si En tadi. Namun dari sinilah, si En akhirnya mulai respek tuh sama Suhu yang di mata dia adalah seorang pria mandiri dan pekerja keras. Lalu, pas Bumsuk sama si En lagi nungguin Suhu ngelarin kerjaannya, Bumsuk sekali lagi ngucapin permintaan maafnya tuh ke si En. Dia terpaksa ngelakuin itu karena takut sama ancaman Yong Bin. Namun kali ini, si En mulai bisa nerima permintaan maaf Bumsuk, men. Dan mereka bertiga pun berbahagia. Sesampainya di rumah masing-masing, Bumsuk terpesona tuh pas ngeliat foto-foto Suhu di akun IG-nya. Suhu yang lagi nyantai, tiba-tiba dapet panggilan nganterin paket. Sedangkan si En masih aja rajin belajar di kamarnya, tapi dalam mimpi. Sedangkan di tempat lain... Ternyata, saat ini Jun-Suk dan yang lain lagi di sidang bos mereka, men. Dan si bos luknut ini bernama Gil-su. Di sini, Jun-Suk diajar abis-abisan tuh sama Gil-su. Soalnya, dia tahu kalau Jun-Suk bekerja untuk orang lain. Walaupun orang itu adalah Yong-bin, sepupunya sendiri. Bahkan, demi ngasih peringatan ke anak buahnya yang lain, Gil-su dengan teganya ngegeprek tangan Jun-Suk, men. Sebulang sekolah, trio wele-wele mulai makin akrat nih ceritanya. Karena dapet tugas kelompok, mereka pun ngumpul bareng di tempat bilyard. Asik-asik kan deh tuh. Dan mereka pun akhirnya berpisah karena si kutubuku masih harus ikut les, men. Di tempat lain, Yong-bin nyamperin Jun-Suk yang lagi di rumah sakit. Di sini, dia bingung sama kondisi Jun-Suk. Dan karena Jun-Suk cuman diem, akhirnya Gil-su turun mulut nih, men. Di sisi lain, si Eun yang lagi belanja di minimarket, gak sengaja ngeliat dek Yong-ye yang lagi ngutil tuh. Itu loh, si dedek gemes salah satu anak buah Jun-Suk. Dan karena si Eun ini cowok yang bodo amat, didiemin deh tuh dek Yong-ye-nya. Sampai pas mau pulang, karena Yong-ye lupa bawa payung, dia akhirnya main nempel aja tuh ke si Eun. Hmm, anget-anget. Ternyata, eh ternyata, dek Yong-ye ngeraktir si Eun makan nih, men. Ya karena udah nyelamatin dia dari guyuran air langit di malam hari. Dan yang gak disangka-sangka, dek Yong-ye secara terang-terangan bilang kalau dia seneng sama cowok pendiam, ya kayak si Eun ini. Bahkan, dia sampe minta nomor HP si Eun, men. Hmm, cair-cair. Di sisi lain, si Rentemir kampret lagi ngancem seorang cowok culun karena masih belum bisa ngelunasin hutangnya, men. Disitu, Gilsu ngasih waktu tiga hari ketu cowok buat ngelunasin hutang-hutangnya. Kalau enggak, ayah, ibu, tante, nenek, pembantu, pokoknya semua bakal dihabisin sama Gilsu. Besoknya, pas di kelas, Yong-ye ujuk-ujuk nyamperin si Eun ini, men. Otomatis, dua sahabat kampret yang ngeliat itu langsung ikut waspada, dong. Cuman, kali ini ekspresi Yong-bin agak beda, men. Ngobrol berempat deh tuh akhirnya. Saat itu, Yong-bin ngemis-ngemis ke si Eun, bahkan ampe berlutut biar dia mau bersaksi kalau Ventanil itu bukan punya Yong-bin. Ngeliat ketulusan Yong-bin, si Eun pun akhirnya luluh, men. Sampai akhirnya, Yong-bin ngajak si Eun buat ketemuan langsung sama pengacaranya. Namun pas di tengah perjalanan mengikuti Yong-bin, Su-ho ngerasa kalau ada yang enggak beres, men. Soalnya, mereka bertiga kayak sengaja digiring ke parkiran bawah tanah gitu. Dan ternyata, dugaan Su-ho bener, men. Pas udah nyampe di parkiran, mereka langsung disambut tuh sama Gilsu beserta anak buahnya. Di sini, Gilsu menjungkir balikan fakta dengan menuduh kalau trio kamret inilah yang udah ngepatahin lengan Jun-suk. Terus, minta duit ganti rugi sebesar 15 juta won ke mereka bertiga. Ya, jelas mereka enggak terima dong di fitness kayak gitu. Apalagi enggak ada bukti. Dan emang dasarnya nih orang enggak ada akhlak. Dia malah ngeluarin pisau buat ngancem mereka, men. Kalau mereka masih enggak ngasih itu duit dalam 3 hari, mereka bakal dihabisin. Sejak saat itu, mereka bertiga terus-menerus diawasi sama Gilsu dan anak buahnya, men. Ya, di sekolah, di jalanan, di tempat kerja, bahkan di dalam mimpi. Karena ngerasa penasaran sama Gilsu, si Eun akhirnya ngajak Dae Yongji buat ketemuan nih, men. Di situ, Yongji ngasih tahu semuanya soal latar belakang Gilsu, di mana dia adalah orang yang sangat berbahaya dan tega ngehabisin targetnya cuma demi duit. Apalagi, si bedubah Gilsu ini juga punya koneksi sama gangster. Dan atas dasar itulah, Dae Yongji nyaranin si Eun buat ngasihin aja tuh duit, walaupun cuma setengah. Daripada ntar si Eun dan temen-temennya kenapa-napa. Tapi, karena ngerasa enggak punya salah apapun, tentu aja si Eun nolak saran Dae Yongji dengan ekspresinya. Singkat cerita, di hari ketiga, trio wek-wek ngumpul nih, men. Nah, karena Bumsuk udah teramat sangat ketakutan ama teror anak buah Gilsu, dia tiba-tiba ngeluarin tiga gebok duit sebesar 15 juta won, terus nyaranin kedua temen kamretnya buat ngasihin tuh duit aja. Ngeliat duit sebanyak itu, si Enama Suho jelas nanya dong. Sambil gelagapan, Bumsuk beralasan kalau tuh duit dari hasil jualan jam tangan pemberian ayahnya. Nggak denger pengakuan dari Bumsuk, si Enama Suho langsung kompakan nolak niat Bumsuk, men. Sempet adu argumen sih, tapi si En akhirnya ngasih tahu semua informasi tentang Gilsu yang didapat dari pertemuannya ama Yongji kemarin. Jadi, Gilsu ini ternyata punya situs judi online yang bergedok penipuan, men. Di mana target sasarannya adalah bocah-bocah sekolah. Modusnya, Gilsu sengaja bikin menang dulu targetnya, sampai si target itu bener-bener udah ketakihan. Nah, baru deh dia nguras abid duit mereka dengan dalih minjemin duit al-ala rentenir gitu, men. Dan karena semua korbannya rata-rata anak sekolah, jadi kebanyakan dari mereka nggak mampu bayar. Mirisnya lagi, semua anak buah Gilsu, termasuk Jun Suk dan Yongji, adalah korban dari kejahatan Gilsu, men. Atas dasar itulah, si En berencana ngelaporin kejahatan Gilsu itu ke polisi. Pas pulang sekolah, trio weleh-weleh mendadak shock tuh, pas ngeliat Gilsu dan antek-anteknya udah nungguin mereka bertiga di depan gerbang. Dengan penuh tekad, Suho berencana jadi umpan buat nyari bukti kejahatan Gilsu, sedangkan si En sama Bumsuk bertugas untuk lapor ke polisi. Dan rencana pun dimulai. Dengan santui, Suho nyamperin Gilsu terus masang strategi dengan ngasih saran kalau dia bisa bikin Gilsu merauh banyak untung dengan beberapa perubahan di situs judinya. Tentu aja, ngerasa curiga karena Suho tahu soal situs judinya, Gilsu pun ngajak Suho ikut ke markasnya, men. Namun yang gak diduga, Yungji milik tinggal di situ dengan alasan kalau dia mau ngawasin si En sama Bumsuk. Gak denger itu, Junsu akhirnya disuruh nemenin deh. Nah, begitu Gilsu cabut, deh Yungji langsung nyamperin si En nih, men. Dia ngasih tahu di mana lokasi markas Gilsu berada. Dan pas si En lagi ngetik laporan ke polisi, lakuk Bumsuk tiba-tiba nyari taksi karena dia khawatir sama Suho. Ngeliat itu, si En pun gak bisa berbuat apa-apa, men. Sementara, Junsu mengintrugasi Yongji atas apa yang udah dia perbuat sama si En. Sambil marah dan cengkel sama perbuatan Gilsu selama ini, Dek Yungji ini bilang kalau dia berniat ngirim Gilsu ke polisi. Di situ, Yungji nyurahin semua undek-undeknya, men. Dia udah bosan kalau terus-terusan hidup dalam tekanan si berbah Gilsu. Di sisi lain, Gilsu yang udah nyampe di markas nyuruh Suho buat nyerahin HP-nya. Dan karena Suho gak mau, seketika, Gilsu pun bertindak, men. Di saat Suho udah lemstak berdaya, Gilsu langsung ngerampas HP-nya. Dan apesnya, dia ngebaca pesen dari si En yang ngasih tau kalau sebentar lagi polisi bakal menuju TKP. Bisa dipastikan, Gilsu muakin kalap tuh, men. Tepat ketika Gilsu mau kabur, laku Bumsuk udah nongol aja tuh, men. Nah, ngeliat Suho yang digendong tak berdaya, Bumsuk pun berniat ngasihin duitnya biar Suho dilepasin. Eh, malah dia yang ikutan ditawan Gilsu. Gak lama, si En sama dua orang polisi tiba di markas Gilsu, men. Tapi, karena disitu gak ada siapapun, Pak polisi itu pun gak bisa berbuat apa-apa tanpa surat perintah penangkapan. Jadi, pak polisi itu bilang ke si En untuk melapor lagi kalau udah punya bukti yang kuat. Nah, habis itu polisi pergi, si En nyoba masuk ke dalam markas Gilsu, men. Kaget, tercengang, bahkan sampai terperanjat begitu dia ngeliat ada bercak saus cabai di lantai itu. Gak mau ngebuang kesempatan, dia nanya ke Yongyi lokasi penyimpanan berkas-berkas Gilsu. Namun apesnya, berengkas itu udah kosong, men. Di sisi lain, Junsu ditelpon Gilsu yang menduga kalau semua ini pasti ulah dia. Gilsu ngancam Junsu bakal ngehabisin adiknya kalau dia gak buruan datang ke markas cadangan. Ngerasa adiknya dalam bahaya, Junsu pun berniat pergi sendirian, men. Tapi, semua itu gak mungkin terjadi. Karena Yongyi yang khawatir kalau terjadi apa-apa sama Junsu maksa buat ikutan. Sambil berjalan di belakang Junsu, Yongyi pun ngabarin si En kalau dia bakal nge-share lock dan nyuruh dia agar datang sama polisi. Kalau enggak, bisa jadi nyawa mereka bakal melayang. Di sebuah tempat liburan yang terbengkalai, ternyata disitulah Suho sama Bumsuk disekap, men. Suho akhirnya siuman dan lumayan terharu ngelihat salah satu sobat kamprennya ada di sebelah. Tapi, bukannya dapet pelukan, eh, malah dapet sepakan. enggak lama, Junsu sama Yongyi akhirnya hampir nyampe TKP nih, men. Sementara, si En ternyata datang seorang diri. Dan begitu masuk gerbang, dia langsung nelfon polisi buat datang ke tempat itu buat nangkep Gilsu dan antek-anteknya. Begitu tiba di hadapan Gilsu, Junsu langsung ngajak duel satu lawan satu, men. Namun, karena intimidasi dari Gilsu bukannya duel adil, justru Junsu dijadiin samsak hidup tua sama Gilsu. Udah puas ngajar Junsu, Gilsu mulai ngedeketin Suho dan berniat ngabisin dia, men. Untung aja, Junsu dengan cepat menyelamatin Suho dan pergedebukan pun berlanjut. karena kali ini Junsu serius ngelawan, Gilsu akhirnya ngerasa terpojok dia pun mulai pakai bisau buat ngelawan Junsu. Meskipun udah dibukul pakai balok kayu, ternyata Gilsu ini masih cukup strongman. Bahkan, dia masih sempat ngurus Yonggi. Untung aja, dari jauh terdengar suara sirina polisi dan disusul dengan kemunculan si N. Alhasil, mereka pun perceceran kemana-mana. Tapi, tepat di saat mereka bertiga baru berjalan lima langkah, lakuk Gilsu udah balik sambil nentengin HP si N yang ngeluarin suara ringtone sirina. Dan bisa dipastikan, pergedebukan pun tak terhindari. Di tengah perkelahian itu, Junsu ngajak Yonggi dan adiknya buat kabur. Tapi, mereka langsung berbalik arah begitu ngeliat polisi. Sementara itu, si Nama Suho masih bertarung, men. Sampai tiba-tiba... Untung aja, sebelum Gilsu sempet ngasih serangan pambungkasnya, terdengar suara tembakan peringatan dari polisi. Semuanya sempet tenang tuh. Tapi, dengan liciknya, Gilsu numbalin anak buahnya demi nyelamatin dirinya sendiri, men. Oh, s**t! Abis kecer-kejaran yang cukup bikin ginjil ke seleu, si N pun mulai melancarkan aksinya. Tapi, sialnya, karena masih belum cukup kuat, si N pun harus tunduk di tangan Gilsu. Untung aja, Suho datang di waktu yang tepat, men. Hingga pergedepukan pun berlanjut. Meskipun dua lawan satu, mereka masih kewalahan melawan Gilsu. Namun, dengan kegigihan dan kerjasama yang baik, mereka pun sukses lumbangin Gilsu. Sementara itu, Junsook nyuruh Yongyi dan adiknya buat kabur dari situ. Sedangkan dia sendiri bakal nyerahin diri ke polisi. Dan bener aja, para polisi pun akhirnya tiba dan ngeberesin berandal-berandal itu, men. Setibanya di kantor polisi, anak buah-buah paknya Bumsuk lurusin pulang, men. karena mulai saat ini, dia yang bakal ngeberesin. Namun sebelum si N cabut, dia sempat nitip pesen. dan yang gak disangka-sangka nih, men. Anak buah ayahnya ini nyuruh Bumsuk buat ngebales semua perlakuan Gilsu sebelumnya. Bahkan, dia ngasih contoh gimana cara ngajar nih berdebah ke Bumsuk. tapi, karena gak punya keberanian sama sekali, Bumsuk nolak dan langsung cabut dari situ. Gak lama, si N sama Yongji ngejenguk suhu di rumah sakit nih ceritanya. Di situ, Yongji pengen nyampein permintaan maaf atas perlakuan temen-temennya dan juga dirinya ke suhu. Nah, abis basa-basi bentar, si N akhirnya ngejelasin kalau bapaknya Bumsuk ternyata seorang anggota dewan terkemuka. Makanya, semua masalah yang terkait sama Bumsuk bisa diselesaikan dan bisa ditutupi. Pas waktunya pulang, De Yongji yang udah gak punya tempat tinggal lagi ngerayu suhu biar diizinin nginep tuh, men. Sedangkan si N tentu aja milih pulang. Tapi, setibanya di rumah gak tau karena cemburu atau khawatir, dia malah balik ke rumah sakit sambil ngebawain makanan gitu. Nah, ngeliat sikap si N yang biasanya dingin berubah anget kayak ketenema, suhu langsung terheran-heran tuh, men. Dijengin deh tuh. Dan untuk pertama kalinya dalam dunia persilatan, si N akhirnya bisa tersenyum mesra, men. Di sisi lain, ayah Bumsuk yang merupakan anggota dewan sangat marah atas kelakuan Bumsuk yang menurutnya udah ngejatuhin harkat dan martabatnya, men. Dan demi ngebikin Bumsuk menyesali kesalahannya, besoknya di sekolah, Bumsuk mulai diserang pertanyaan sama anak-anak lain, men. Mereka pada kepo sama kejadian kemarin. Namun anehnya, pas udah masuk kelas, suasana disitu jadi agak canggung-canggung gimana gitu. Sampai akhirnya, si N suhu sama Bumsuk maaf bareng di kantin nih, men. Suhu mulai ngomongin dek Yongji tuh. Dan karena gak kenal, Bumsuk penasaran dong. Dan begitu tahu kalau Yongji adalah cewek yang kemarin ngegebrek kepala gilsu. Seketika, Bumsuk langsung salting. Soalnya, saat itu dia gak berani ngapa-ngapain. Sepuluhnya di rumah, Bumsuk ngecek sosmednya tuh. Tapi, sampai saat ini, Suhu masih belum nge-fallback dia. Sampai kemudian, Bumsuk nge-stalker akun Yongji yang diikutin Suhu. Dan betapa hancur dan gundakulanannya Bumsuk ketika ngeliat postingan Yongji yang penuh dengan kebersamaannya dengan Suhu sama neneknya, men. Bahkan, foto sama Sien juga ada. Di sini, Bumsuk ngerasa kalau dirinya kayak gak dianggap gitu sama mereka. Besoknya, Yongji, Suhu, sama Bumsuk datang ke kafe nih ceritanya. Dan karena ditinggal sendirian di depan kasir, lagi-lagi, Bumsuk ngerasa kayak dianak dirikan, men. Terlebih lagi, begitu Sien datang, Yongji langsung menganggil dia. Dari ngeliat kedekatan mereka bertiga itulah, Bumsuk makin ngerasa hancur, men. Namun, Bumsuk masih ngikut ke karaokean bareng. Tapi, ya gitu, dia sama Sien cuma duduk bengong doang soalnya bukan musik dangdut. Terus, daripada bengong, Bumsuk berinisiatif ngebeliin minuman. Namun, siapa sangka saat itu dia malah kebergok sama temen sekolah lamanya yang sering ngebuli dia. Alhasil, dengan ketakutan, Bumsuk pun buru-buru nyari tempat persembunyian, men. Dengan tampang lusuh, Bumsuk balik ke ruangan. Namun, dia seketika ngamuk-ngamuk begitu tahu kalau Yongji ngangkat telponnya, men. Karena faktanya, yang nelpon adalah salah satu pembuli tadi. Tentu aja, suasana langsung berubah tegang tuh. dan siapa sangka, lah kok Jiwon dan temen-temennya tiba-tiba nongol. Bumsuk langsung shock tuh, men. Nah, ngeliat tampang Bumsuk yang kosong kayak dompet nema, si N mulai nginterugasi mereka. dan karena mereka so asik, diusir deh tuh sama si N. Namun, di saat si N nanya Bumsuk tentang mereka, Bumsuk malah kayaknya bunyiin gitu, men. Sejak kejadian itu, Bumsuk jadi gampang uring-uringan. Bahkan, cuma gara-gara temen-temennya berisik aja, dia langsung ngedampran. ngeliat itu. Tentu aja, si N buru-buru nyamperin, bahkan, Suho juga ikut turun tangan buat nenangin Bumsuk. Namun anehnya, bahkan Suho pun kena damprat tuh sama Bumsuk. Bingung lah, Suho sama si N ngeliat kelakuan Bumsuk. Dan ternyata, keanehan Bumsuk itu muncul karena tiba-tiba dia keinget masa kelamnya saat dibeli Jiwon dan antek-anteknya dulu, men. Soalnya, semenjak saat karaoke, Bumsuk selalu diteror tuh sama Jiwon dan antek-anteknya. Besoknya, gak tau kesambet tuyul mana, si N lah keolahraga, men. Bahkan, dia dapet les privat tuh dari Suho, gimana cara bertarung yang baik, benar, dan bersahaja. Abis itu, mereka berniat ngejeguk Bumsuk karena udah beberapa hari ini dia gak masuk sekolah, men. Diajak masuk deh tuh sama Bumsuk. Karena pengen nyairin suasana, Suho, basa-basi muji-muji foto keluarga Bumsuk gitu. Namun faktanya, mereka bukanlah keluarga Bumsuk, men. Karena saat itu, ayahnya ngadopsi dia secara terang-terangan di depan publik demi meningkatkan reputasinya di dunia politik. Terpongkarlah sudah alasan mengapa Bumsuk sering diedel-edel tuh sama buah apanya. Karena dia emang bukan bagian dari keluarga itu. Dan ketika suasana udah kondusif, si N nanya ulang tuh soal kejadian di tempat ngesong kemarin. Dengan menguatkan tekad, Bumsuk akhirnya nyegitain semua masa kelamnya di sekolah dulu, men. Dimana, dia selalu jadi bahan bulian ciwon dan antek-anteknya sampai keluar masuk rumah sakit. Gak denger itu, tentu aja Suho gak terima dong sohibnya dapet perlakuan kayak gitu. Dia pun nyuruh Bumsuk ngehubungin mereka dengan niat bakal bikin mereka nyesel udah ngebully Bumsuk. Nah, karena udah tau dimana lokasi para begundal itu, trio terhalalah mulai nyari ruangan mereka. Dan begitu udah saling berhadapan, Bumsuk langsung nyuruh ciwon buat minta maaf ke dia. Namun, karena ciwon nolak, bahkan sempet ngintimidasi Bumsuk alhasil Suho pun bertindak, men. Tapi, ngerasa kalau permintaan maaf ciwon itu gak tulus dan dibuat-buat, Bumsuk malah makin muak dan langsung nabok dia. Suasana pun jadi makin gak terkendali begitu Bumsuk dibales sama ciwon, men. dia seketika jadi barbar. Untung aja, aksinya itu berhasil dicegah sama Suho dan diseret keluar dari situ. Namun sebelum cabut, si N sempet ngasih peringatan ke mereka. tapi pas dia keluar ruangan, lah kok malah ngeliat dua soyupnya lagi cek cok, men. Sempet sengit tuh adu bacotnya. Sampai akhirnya, Bumsuk mutusin cabut. Ngerasa ada yang aneh sama Bumsuk, si N akhirnya ngejar buat nenangin dia, men. Dan begitu ngerasa kalau Bumsuk emang udah tenang, akhirnya si N pun ngebiarin dia pergi. Namun siapa sangka, di dalam penyendiriannya itu, lah kok Bumsuk ngegep tuh sama Taehun dan antek-anteknya. Dan di saat dia lagi pelangap longo, ganti ciwon dan gengnya yang ngegepin Bumsuk. Cuman anehnya, Taehun CS yang biasanya barbar kali ini pengen ngebantu Bumsuk, men. Mereka justru nyaran ciwon CS ke tempat sepi buat ngasih pelajaran. Walaupun tahu kalau niat Taehun itu cuma pengen malak ciwon CS, ternyata Bumsuk malah nyaman. Bahkan, karena ngerasa punya backingan, dia pun ngeluapin semua kemarahannya, men. Nah, di tempat party, Bumsuk bener-bener jadi sorotan nih, men. Soalnya, dia yang ngerasa udah dibantu ama Taehun CS ngeraktir mereka sepuasnya. Dan karena Bumsuk ini maniak sosmed banget, dia terharu tuh pas akun IG-nya di follow. Bahkan, dia akhirnya nguatin tekat buat nge-unfollow suhu, men. Hingga kemudian, dia pun mulai belajar nakal. Hmm, cair nih. Sampai di keesokan harinya, Bumsuk telat masuk kelas nih, men. Dan menariknya, Bumsuk mulai nyuakin si En. Bahkan, dia milih ngehindar dan gabung sama gengnya Taehun. Ngedenger obrolan Bumsuk sama Taehun, seketika, si En langsung termenung, men. Pas lagi jam praktek, si En akhirnya cuma duduk berdua tuh sama suhu. Sampai kemudian, Bumsuk sama geng barunya nongol. Dan karena takut kalau Bumsuk salah pergaulan, si En akhirnya ngajak Bumsuk buat ngobrol empat mata, men. Saat itu, si En khawatir soal hubungan Bumsuk sama Taehun. Dia juga pengen ngajak Bumsuk sama Suho ngobrol bareng. Eh, lah kok Bumsuk malah sewot, men. Menurutnya, dia bebas temenan sama siapa aja. Apalagi, selama ini, Bumsuk selalu dipandang rendah sama Suho. Sedangkan Taehun sama gengnya gak kayak gitu. Dan menariknya, walaupun tahu kalau Suho ngedengar obrolan itu, Bumsuk tetap gak peduli, men. Malamnya, Bumsuk ikut asik-asikan lagi tuh sama Taehun JS. Tapi, kali ini Yongbin yang udah pindah sekolah juga ikutan, men. Yongbin mulai ngenalin para dedik gemes di situ ke Bumsuk dan ngasih tahu ke mereka kalau Bumsuk adalah anak dari anggota dewan. Yongbin juga ngenalin Wuyong ke Bumsuk yang merupakan jagoan di sekolahnya sekaligus atlet UFC, men. Di situ, Yongbin juga sempat manas-manasin Bumsuk soal Suho. Hmm, kayaknya bakal ada rencana jahat nih, men. Di sisi lain, si N sama Suho lagi nongki bareng nih, men. Dalam kesempatan itu, si N nyampein unek-uneknya. Dia ngerasa kalau saat ini Bumsuk lagi dimanfaatin sama Taehun dan kerombolannya. Tapi siapa sangka Suho gak peduli, men. Karena menurut dia, Bumsuk selama ini gabung sama mereka berdua, cuma demi populer doang. Tapi gak tahu kenapa dia jadi ragu begitu si N memastiin statement dia tadi. Besoknya, gak tahu abis ngehirup udara mana, si N ngasih peringatan ke Taehun sama Lijung agar gak manfaatin Bumsuk lagi. Namun, karena mereka gak ngerasa kalau lagi manfaatin Bumsuk, si N pun berlalu dengan kekecewaan, men. Nah, sesampainya di kantin, Suho sama si N lagi ngantri makan siang tuh. Eh, laku ujuk-ujuk Bumsuk sama geng barunya malah nyerobot antrian. Ditegur deh tuh sama Suho. Eh, si Lijung malah ngeyel. Alhasil. Ganti Bumsuk tuh yang cuman bengong doang kayak nantang gitu, men. Suho yang kesabarannya udah mulai habis, akhirnya Ganti ngelempar Bumsuk. Untung aja, si N buru-burunya ke Suho sehingga gak terjadi hal-hal yang di luar batas, men. Namun siapa sangka setelah kejadian itu Bumsuk nyamperin Wuyong di sekolahnya. Di sini, Bumsuk berani ngebayar Wuyong sebesar 1 juta won asalkan dia bisa ngeramukin Suho tepat di hari ulang tahun Suho sendiri. Tentu aja, Wuyong pun menyanggupinya dengan senang hati, men. Dan yang lebih liarnya lagi, demi mastiin kalau dalam pertarungan nanti Suho gak bisa menang, nih para murid kampret ngelakuin hal yang sangat tercelah, men. Yaitu dengan memotong kabel remotor Suho biar dia cedera sebelum pertandingan dimulai. emang siwalan nih kampret dan bener aja gara-gara ulang mereka tadi Suho jadi kehilangan kontrol dari motornya dan... walau begitu, paginya Suho tetap masuk sekolah dengan tertatih-tatih, men. dan karena curiga sama pandangan Bumsu, Suho pun menebak di dalam hati kalau semua ini pasti berhubungan sama Bumsu. Singkat cerita, hari ulang tahun Suho akhirnya tiba. Si Nama Yonggi mulai rempong tunyiapin surprise buat Suho. Sampai gak lama, Bumsu ngajak Yonggi keluar bentar dengan alasan mau ngasih hadiah buat Suho. Dan karena dilarang ngasih tau yang lain, Yonggi pun pamit ke Sien dengan alasan mau ke Indo ngapret. Nah, begitu ketemu sama Bumsu, ternyata situasinya gak seperti yang Yonggi duga, men. Sikap Bumsu mendadak aneh tuh. Apalagi, Yonggi ngeliat gerombolan Yongbin di sana. di tempat lain, Suho udah gak sabar lagi tuh nunggu Yonggi yang gak balik-balik. Dan tepat di saat Suho lagi nyiapin kue ultahnya, leku ada SMS di HP-nya. Ngeliat itu, si N diem-diem ngebaca tuh pesen, men. Dan alangkah terkejutnya ketika ngeliat kalau Yonggi ternyata diculik. Sedangkan si pengirim SMS itu adalah Bumsuk, men. Abis ngebales SMS, dia langsung gak hapus semuanya, matiin telepon, terus disembunyiin biar Suho gak tau. Dan tanpa basa-basi lagi, dia langsung cabut, men. Singkat cerita, setibanya di lokasi, si N langsung nyiapin peralatan tempur, men. Bahkan, dia juga sempat mengamati celah-celah sempit yang memungkinkan untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Udah kayak megifer aja nih, bocah. Nah, begitu ngeliat kalau yang dateng itu si N bukannya Suho, kerumulan itu pun mendadak kena shock terapi, men. Dan tanpa menunggu kesempatan musuh, si N langsung ngajak Dae Yonggi kabur dengan niat mau ngehabisin para begundal itu satu persatu. tanpa ngebuang kesempatan, sambil berlarian, Dae Yonggi nelpon polisi buat minta bantuan. Sementara, si N terus berjibaku demi ngeratain para begundal itu. Namun sialnya, begitu Wu Yong turun tangan, seketika si N dibikin tak berdaya, men. Namun di saat Yongbin mau ngelancarin aksi penutupnya, Bung Suk sempet nyegah sih. Tapi, karena doktrin anfaedah dari Yongbin, Bung Suk pun hanya bisa pergi tanpa kata, men. Dan tentu aja, Yongbin dan antek-anteknya pun beraksi kembali. Sampai gak lama, salah satu temen mereka ngasih tau kalau Yonggi nelpon polisi. Alhasil. Melanjutin part kemarin. Begitu polisi dan petugas medis datang, si N langsung diangkut ke mobil ambulan tuh. Namun, meskipun udah dibikin kayak gitu, si N masih gak mau cerita ke polisi tentang kejadian tadi, men. Bahkan, dia juga minta agar Yongying ngerahasiain kejadian ini dari Suho. Karena, si N yakin kalau sampai Suho tahu, dia pasti bakal ngabisin mereka semua. Gak berhenti di situ, men. Si N juga masih sempet ngasih peringatan tukang bumsuk. Di sisi lain, Suho akhirnya bisa nemuin hapingnya lagi dan sempet disembunyiin si N, men. Sementara, ayah si N dibikin shock tuh ngeliat kondisi anaknya. Tapi, si N yang gak mau cerita soal kejadian tadi justru ngarang cerita kalau dia sampai kayak gitu cuma gara-gara jatuh dari tangga. Ya, jelas bapaknya gak percayalah. Dan, karena sering ngeliat anaknya itu bapak belur sama ayah pun akhirnya memutuskan untuk menindahin si N ke sekolah lain, men. Keesokan harinya, si N sama bumsuk gak masuk sekolah nih ceritanya. Alhasil, karena khawatir sama si N, Suho pun nyoba ngubungin dia. Eh, lah kok si N malah ngaku kalau lagi ada urusan keluarga. nah, karena penasaran, Suho nyamperin Yong Ji, men. Tapi, Yong Ji juga masih nyoba nutup-nutupin sesuai request si N. Akhirnya, malamnya, Suho nyamperin ke rumah, tapi si N-nya gak ada. Besoknya, pas di sekolah, karena bumsuk masih belum masuk, Suho nanyain tuh ke Tehu nama Lijung. Dan, karena mereka juga gak tau alasan bumsuk gak masuk, Suho akhirnya nitip pesan ke mereka agar bumsuk ganti biaya perbaikan motornya. Nyeek, denger itu, mereka seketika kaget, men. Soalnya, mereka ngira kalau Suho udah tau soal kemarin. Sampai akhirnya, Lijung nyoba nilpon bumsuk lagi, tapi masih gak diangkat. Mereka pun kemudian ngebahas soal si N yang juga gak masuk sekolah. Menurut mereka, Yong Bin kemarin terlalu berlebihan ngajarnya. Namun, tanpa diduga, Suho ternyata ngedenger gibahan mereka, men. Dan bisa dipastikan, hukuman pun melayang. Dari sinilah, Suho akhirnya tau fakta tentang kejadian kemarin, men. Mulai Yong Yi yang disandra, si N yang bapak pelur, sampai Wu Yong yang dibayar buat ngalahin Suho, semua itu adalah rencana bumsuk. Suho akhirnya nginterogasi Yong Yi nih ceritanya. Dae Yong Yi, jelas kaget dong pas tau kalau Suho udah tau semuanya. Nah, karena udah terlanjur basah, Dae Yong Yi pun ngasih tau kalau hari ini si N udah bisa pulang dari rumah sakit. Tanpa banyak basah-basi lagi, habis minta maaf ke Yong Yi, Suho pun langsung cabut ke rumah si N. Pas udah ketemu sama si N, Suho mulai basah-basi dikit tuh. Sambil masih pura-pura gak tau soal kejadian itu, Suho ngasih tau si N kalau besok ada ujian, jadi si N harus masuk sekolah. namun begitu ngeliat luka di tangan si N, Suho pun buru-buru pamit, men. Sedangkan, si N sendiri masih belum nyadar kalau Suho sebenarnya udah tau semuanya. di sisi lain, Bumsuk lagi-lagi kena amuk buapaknya gara-gara kembali bikin ulah. Bahkan, bapaknya juga bernihari Bumsuk untuk sekolah di Filipina biar gak ngeganggu pamer dia di dunia politik lagi. Sementara itu, Suho nyamperin Yong Bin. Niatnya sih mau nyari tau keberadaan Bumsuk. Tapi, dengan penuh teror, Yong Bin bersumpah kalau dia gak tau keberadaan Bumsuk sama sekali. Sampai tiba-tiba, Suho malah dapet telpon tuh dari Bumsuk yang nyuruh dia untuk datang ke suatu tempat dimana Bumsuk udah kongkali-kong sama Wu Yong Men. Namun, sebelum pergi ke TKP, Suho yang masih gak terima soal kondisi Sien akhirnya ngasih hal yang sama ke Yong Bin seperti yang udah dia lakukan ke Sien Men. Di sisi lain, Yong Ji akhirnya laporan ke Sien kalau Suho udah tahu semuanya. Tentu aja, tanpa mikirin kondisinya sendiri, Sien pun langsung cabut nyariin Suho. Sementara, Suho sendiri udah nyampe di tempat janjian nih men. Bahkan, Bumsuk dan Kingnya juga udah disana. Nih liat tanpa Bumsuk yang emang nyebelin, Suho pun nyuruh dia buat minta maaf ke Sien sama Yong Ji. Dan karena Bumsuk gak mau, alhasil hukum rimba pun terjadi. Minta maaf. Yui siis. 10,000. Kornada. precipitate. YuiSho. Ya, MIU Public statistically lying neuroscience Ilio isteri Abis ngeratain para kroco Suho lalu menggores lokalama Yuoyong Dimana dia pernah dibuat bapak pelur sama Suho Dan karena dirasa pemanasannya udah cukup Suho pun naik ke atas ring Dan pertunjukan utama pun dimulai Awalnya, mereka bisa saling jual beli bungkulan, men Sampai pas Suho mau ngasih serangan pembungkasnya Nah kok kakinya ditarik tuh sama Tehun Alhasil, Yuoyong pun ngambil kesempatan itu, men Namun, gak berhenti disitu Ngeliat Suho yang udah letoy Rumsuk malah ngelampiasin kebar-barannya, men Bahkan, berdebah yang lain juga ikutan Para kamrat itu akhirnya berhenti Ketika anak buah ayahnya bumsuk, no-no Di saat itu, barulah mereka panik Begitu tahu kalau Suho udah gak bernapas, men Mulai dari sini, pengawal bumsuk akhirnya turun tangan Dia nyuruh yang lain tetap nunggu disini Sembari ngasih briefing Dia ngarahin para bocah itu Agar ngarang cerita ke polisi Kalau Suho mengalami sebuah insiden tak terduga Di saat latihan Sedangkan di sisi lain Entah karena menyesal atau apa Bumsuk tiba-tiba nangis, men Ngeliat Suho kayak gitu Sementara itu, si N sama Yongji datang ke gudang kemarin Buat nyari Suho, men Namun, bukannya tenang Mereka justru malah makin khawatir Karena selain gagal nemuin Suho Telepon si N juga gak diangkat tuh sama Suho Sedangkan Suho sendiri Saat ini akhirnya diangkut ke ambulan Untuk diantrik ke rumah sakit, men Keesokan harinya Si N gak fokus ngerjain ujian nih, men Soalnya dia masih kepikiran Nama keadaan Suho Sampai akhirnya Dia dapet kabar dari Yongji Kalau saat ini Suho lagi koma di rumah sakit Tentu aja Si N pun hancur, men Besoknya, si N ternyata datang ke sekolah Yongbin seorang diri, men Dengan emosi yang udah membanjiri jiwanya Si N yang ngeliat Yongbin ada di dalam kelas pun Langsung memberi pelajaran Sambil mengatur ulang emosinya Si N nanyain keberadaan Bu Yong ke Yongbin Dengan ketakutan, Yongbin pun ngasih tahu Dimana keberadaan Bu Yong Bahkan dia juga bilang Kalau dia gak ikut dalam insiden Suho kemarin Terus nunjukin rekaman video Saat Suho diajar mereka, men Di sisi lain Bung Sook mau dianter ayahnya ke sekolah Karena hari ini adalah hari terakhir dia sekolah di sana Dan kemudian pindah ke Filipina Tapi Yongji ngadang mobil Bung Sook di tengah jalan Terus marah-marah atas apa yang dilakukan Bung Sook ke Suho Namun siapa sangka Bagi Bung Sook Semua ini terjadi Karena kemunculan Yongji di antara pertemanan mereka, men Jadi Bung Sook ini iri Karena Suho lebih mentingin Yongji Dari patah dia Singkat cerita Si N udah nyampe di tempat Jim, men Dan dengan bermodalkan tongkat Si N pun melancarkan aksinya Nah, dalam situasi yang genting itulah Si N akhirnya keinget sama gerakan yang diajarin Suho saat latihan Alhasil Si N pun bangkit lagi Dan aksi pembalasan pun Terjadi Tepat di saat si N mau ngasih serangan terakhir Laku Uyang tiba-tiba nyeletuk Saat itu Dia cuma bertarung sama Suho di atas ring Selebihnya Bung Sook dan gengnya lah yang bikin Suho ampe kayak gitu Tentu aja Dengan penuh dendam dan amarah Si N pun kembali ke sekolahnya Sambil bawa tabung pemadam ke kelasnya, men Hingga aksi beradrenalin pun terjadi lagi Bung Sook dan gengnya Nah, begitu selesai sama hidangan pembuka Si N akhirnya nyamperin Bungsuk dan hampir aja ngehabisin dia Namun dengan perasaan bercampur aduk Si N masih ingin tahu alasan Bungsuk ngelakuin semua ini Dan dengan mata berkaca-kaca Bungsuk cuma bisa ngejawab Kalau dia sendiri juga gak tahu kenapa dia bisa ngelakuin itu Namun walau bagaimanapun Si N masih tetap nganggap Bungsuk adalah salah satu temannya men Dia pun milih ngelepaskin Bungsuk Dan berlalu dengan jiwa yang pilu Setelah apa yang terjadi Dia bermimpi kalau Su Ho udah sadar Dalam mimpinya itu Su Ho minta maaf atas semuanya Begitu juga dengan Si N Namun begitu terbangun Si N kembali menangis Karena sahabat baiknya itu belum juga sadarkan diri men Waktu pun berlalu dengan Wen Cheng Bungsuk akhirnya beneran dikirim ke Filipina nih ceritanya Sedangkan Si N lagi diantar ke sekolah barunya Yaitu SMA Unjang Namun faktanya Murid-murid di sekolah itu ternyata lebih parah men Ya bisa dibilang isinya berandalan semua Bahkan guru mereka aja gak dihargain sama sekali Nah Si N akhirnya diantar wali kelas ke kelas barunya nih men Sambil canggung-canggung gimana gitu Si N mulai memperkenalkan diri Eh abis itu lah kok pas lagi enak-enak belajar Salah satu murid kamret nyamperin Si N Terus maunya digara-gara nih men Awalnya sih Si N cuek Tapi karena nih kamret emang ngaselin banget Alhasil Terus maunya digara-gara-gara-gara-gara-gara Eh lah kok udah tamat Didi kemusi Yogi gimana nih nasibnya Tapi yaudah lah ya Semoga season selanjutnya segera rilis deh Bikin penasaran Oke seperti biasa buat para jumlu Segera temukan jodohmu Karena daging yang terbelah Rasanya lebih nikmat daripada telapak tanganmu Dan kalau ada yang rekansi film untuk diulas Bisa kalian tulis di komentar ya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax